Intro Selamat pagi, apa kabar anda hari ini saudara? Ya, tentu saja pagi ini menjadi pagi yang membahagiakan karena pagi ini ada Sapa Kalimantan Barat yang siap membagikan berbagai informasi terkini dan juga informasi-informasi lain yang inspiratif dan mudah-mudahan bermanfaat untuk anda. Bersama saya di Ecitra Rahmatika, kita punya waktu 60 menit di Sapa Kalimantan Barat hari ini di Kompas TV Independent Terpercaya. Intro Saudara anda masih menyaksikan Sapa Kalimantan Barat, pernah gak sih anda memperhatikan kalau sekarang sepertinya anak-anak usia sekolah dasar itu makin banyak yang menggunakan kacamata? Kayaknya ya di zaman saya SD dulu, sekitar tahun 2000-an, 90-an itu, yang pakai kacamata paling hanya beberapa orang loh di dalam satu sekolah atau di dalam satu kelas. Tapi sekarang kok kayaknya banyak banget dan makin kecil pula usianya. Kenapa ya bisa seperti ini kira-kira? Kita akan tanyakan saudara dengan pakarnya. Saya perkenalkan anda dengan dokter spesialis mata, dokter Asra, selamat pagi. Pagi, Mbak. Benar gak pengamatan saya? Dok, kalau lebih banyak anak-anak yang berkacamata sekarang? Betul sekali. Jadi memang ada tren sekarang waktu beberapa kali kita ikut konferensi ya, seminar apapun, sekarang lagi gencarnya memang penelitian tentang misalkan mata minus pada anak, kemudian umur berapa sih dia mulai bisa terdeteksi gitu kan, kemudian progresnya bagaimana. Nah, jadi fenomena menarik di negara Asia ya, terutama di negara Asia nih, Jepang, Korea, lagi-lagi negara Asia Timur ya, nah itu angka minus, mata minus itu meningkat tajam. Lagi diteliti nih penyebabnya apa, cuman bisa jadi karena membawaan, kemudian bisa juga lingkungan, bisa juga ya. Nah, bisa juga karena memang proses pencarian kasusnya yang banyak gitu, jadi baru ketahuan banyak. Dan di Indonesia juga sama. Kalau dari pengamatan Anda dok, apa sih yang membuat kira-kira makin banyak anak-anak usia muda berkacamata? Atau matanya minus nih sekarang? Sebetulnya secara teori kan kita bagi ya, jadi mata minus atau plus ataupun silinder itu umumnya bawaan. Jadi sekitar 60-70% itu diturunkan oleh orang tuanya. Kemudian hanya sekitar 20 atau 30% lah karena faktor lingkungan ya. Faktor lingkungan ini yang sebetulnya bisa kita modifikasi. Artinya kalau keturunan kan udah nggak bisa ya, memang udah diciptakan dari sana ya. Tapi kalau faktor lingkungan yang sekarang lagi jadi perdebatan, apakah betul? Misalkan anak-anak yang suka main gadget, suka aktivitas dekatnya terlalu sering, terlalu lama, itu akan meningkatkan angka minus ataupun kelainan kacamata itu di Indonesia, di seluruh dunia lah. Ada nggak sih biasanya kalau dari pasien-pasien yang Anda temui, ada nggak satu kebiasaan yang sama yang mereka lakukan sehingga mereka berpotensi tadi, minus itu? Iya, jadi kita mengatakan ada namanya near work ya, near work activities ya. Di kegiatan yang berjarak dekat itu kan sekarang lagi trend ya, lagi happening melalui gadget ya, gadget, ataupun TV, media-media lah gitu. Nah ini ada beberapa penelitian memang berhubungan, tapi ada juga yang mengatakan sebetulnya nggak berhubungan juga gitu. Nah kalau menurut saya, yang saya amati memang sesuai dengan Mbak Diaz sampaikan tadi, ada satu fenomena di mana sama gitu. Anak yang minusnya meningkat tajam atau angkanya jadi banyak yang mengalami, nah itu karena aktivitas itu. Aktivitas apa sih biasanya? Membacakah? Gadgetkah? Terus sekarang kan banyak sekali ponsel pintar ataupun gadget-gadget yang mengklaim mereka punya mode baca yang membuat lebih aman kalau anak-anak juga melihat dalam waktu yang mungkin relatif panjang. Nah itu, memang betul. Jadi ada penelitian yang mengatakan bahwa bukan pada komputernya, bukan pada gadget-nya, bukan pada laptop-nya ataupun HP-nya gitu ya. Tapi lebih pada kebiasaan. Jadi mau apapun jenis komputernya, mau apapun jenis itu nggak akan berpengaruh terhadap matanya gitu. Kalau kebiasaan nih, catatannya kebiasaan nih. Kebiasaan seperti apa dong yang berbahaya itu? Umumnya sih memang jarak baca ya, kemudian jarak baca kan kita atur sedemikian lupa misalkan 30-33 cm ya. Atau pada saat TV, di depan TV juga diatur ya. Mungkin kita masih ingat ada 2,5 kali ininya ya, diagonal ukuran TV-nya. Kemudian memperbanyak aktivitas di luar rumah, supaya matanya juga nggak terlalu capek untuk berakomodasi ya. Karena kalau kita terbiasa melihat jauh kan mata jadi enak nih. Maksudnya nggak capek, kemudian bisa lihat lebih jelas untuk objek yang jauh gitu. Usia berapa sih dok, paling muda yang Anda temukan kasusnya selama ini? Kalau pengalaman saya umur 2 tahun ada. 2 tahun itu udah kena itu gangguan penglihatan. Iya. Nah tapi kan ini menarik ya, kalau kita yang dewasa biasanya kalau misalnya screening ataupun pemeriksaan penglihatan itu kan pakai 1, 2, 3, pakai angka, pakai huruf ya. Kalau tadi 2 tahun menemukannya gimana? Dari mana kita tahu anak kita usianya balita belum bisa baca tulis hitung, ada gangguan penglihatan? Ada gangguan penglihatan. Ya jadi ada tahapnya ya. Misalkan untuk kita mulai dari yang bayi dulu nih. Jadi kalau umur anak usia 1 bulan sampai 2 bulan sebetulnya dia sudah bisa mengenal. Misalkan wajah ibunya gitu ya. Atau benda-benda yang didekatkan ke dia dengan objek yang menarik gitu ya. Nah itu dia sebenarnya sudah bisa respon gitu. Atau ketika kita center matanya dengan center gitu dia akan mencari. Nah itu salah satunya itu bisa. Kemudian kalau anak yang sudah bisa di atas 3 bulan dia akan respon terhadap mainan. Mainan kita gerak-gerakan dia akan mencari juga. Kemudian umur 1 tahun. 1 tahun biasanya dia sudah bisa mengenal sih ya barang-barang benda-benda gitu. Nah itu kita perkenalkan dengan kartu atau dengan mesin tapi yang ada gambarnya gitu. Kemudian umur 3 tahun otomatis lebih banyak nih perbendaraan katanya ya. Kita juga bisa pakai alat khusus gitu yang ada gambar. Nah untuk yang angka-angka ataupun huruf itu biasanya yang sudah bisa verbal ya. Umur 5 tahun ke atas. Jadi beda-beda usianya, beda juga tahapan pemeriksaannya ya. Nah kan ini menarik ya semakin kecil ketahuan, semakin kecil usianya barangnya semakin cepat juga ditangani. Kalau misalnya ketahuannya tadi usianya 2 tahun, 3 tahun gitu. Kalau selama ini kan kita mengurangkan kacamata ya. Apa mereka juga pakai kacamata apa gimana ya dok? Ya jadi untuk anak-anak ada yang namanya golden period ya. Golden period untuk penglihatan. Jadi sampai umur 8 tahun itu masih berkembang. Jadi artinya ketika sara-sara penglihatan kita rangsang untuk melihat, nah itu sampai umur 8 tahun dia akan terus berkembang dengan sangat baik. Tapi kalau jangka waktu itu ketika sudah ada gangguan misalkan dia minusnya tinggi, terus tidak diterapi, tidak diberi kacamata, maka respon saraf matanya juga nggak bagus. Dan respon ke otak juga nggak bagus. Nah kita tahan sampai di sini ya dok, berarti kalau anak-anak di bawah usia 8 tahun ini, masih banyak cara yang bisa kita lakukan untuk memperbaiki atau mungkin mengurangi minusnya itu. Setelah ini kita bahas saudara di Sapa Kalimantan Barat. Dari pembahasan di segmen sebelumnya saudara di Sapa Kalimantan Barat tadi, dibahas bahwa ada golden period atau masa-masa emas, di mana penglihatan seorang anak tumbuh, khususnya untuk anak di bawah usia 8 tahun. Jadi untuk Anda yang anaknya usia 8 tahun ke bawah, dan sudah didiagnosa matanya minus, masih ada cara ya dok untuk menyembuhkan? Gimana dok? Apa yang bisa dilakukan? Jadi kalau anak umur 8 tahun ke bawah, itu memang satu-satunya cara dengan kacamata ya, selain itu murah dan efektif, sangat efektif untuk penanganan kelainan pada mata, kelainan refraksi kita mengatakan. Jadi yang menjadi perhatian adalah ketika, ketika anak Anda sudah terdiagnosis, misalkan minus ataupun plus lah ya, kita nggak cuma ngomong minus, minus plus sama silinder. Nah itu ada nilainya, yang akan nanti kalau tidak diobatin, dia akan menyebabkan namanya ambliopia. Ambliopia itu adalah suatu kelainan pada mata, di mana tidak ada kelainan apapun, tidak ada katarak, tidak ada kelainan di mata, tapi penglihatannya turun. Itu karena memang respon ataupun rangsangan ke sarah mata, kemudian ke otak itu terganggu. karena memang tidak sampai gitu. Objek yang kita lihat, atau anak yang bisa lihat lebih jelas, harusnya nggak bisa terlihat jelas, karena minusnya itu atau plusnya. Oke, kapan sebaiknya orang tua membawa anaknya untuk memeriksakan mata mereka? Saya kira secepat mungkin. Umur di bawah 8 tahun lah. Umur 2 tahun, 3 tahun itu sudah bisa sebetulnya. Atau kalau ketika sudah verbal, sudah bisa kenal angka huruf, umur 4 tahun, 5 tahun sudah bisa. Deteksi. Oke. Nah, untuk kasus-kasus tertentu, kan kadang ada anak-anak yang, tadi ya kita sempat cerita ya, di saat jeda tadi, Anda sempat ketemu yang minus matanya itu tinggi sekali. Bisa nggak sih dihilangkan dok? Bisa nggak sih hilang sama sekali, sembuh sama sekali tanpa harus menggunakan kacamata? Kalau anak-anak nggak bisa. Jadi, karena itu memang bawaan dari anatominya ya. Anatomi itu berarti, bola matanya sendiri. Dengan ukuran sekian, maka dia akan menimbulkan minus atau plus sekian. Ada range normal, ada yang abnormal, ada yang di atas ukuran panjang bola matanya. Nah, kalau ada anak-anak, nggak ada. Nggak ada cara lain kecuali kacamata atau lensa kontak. Kalau untuk menghilangkan sama sekali, nggak bisa. Kan, pasti ada pertanyaan begini nih, kan ada operasi lasik itu yang bisa digunakan untuk menghilangkan minus sama sekali. Boleh nggak dilakukan pada anak? Lasik syaratnya 17 tahun. Ke atas, ya. Jadi, itu pun kita lihat nanti progresnya, perkembangan minusnya, apakah stabil atau tidak. Jadi, terutama yang sudah stabil, umur biasa di atas 10-12 itu sudah stabil ya. Tapi ada juga yang masih progres sampai umur 20-30 ada juga. Nanti kita evaluasi. Kalau memang oke, stabil, lasik, silakan. Oke. Dok, apa yang bisa dilakukan orang tua untuk mencegah supaya anaknya, matanya nggak punya gangguan penglihatan yang aneh-aneh gitu. Nggak kecil-kecil, udah pakai kacamata aja. Prosedur umum kita adalah habit ya. Di samping yang faktor keturunan yang nggak bisa dimodifikasi itu, ada faktor lingkungan, seberapa persen itu yang kita bisa kendalikan, terutama misalkan dengan jarak bacanya diatur, kemudian jamnya, berapa jam dia harus aktivitas dekatnya, kemudian memperbanyak aktivitas di luar rumah, kemudian pencahayaan cukup, kemudian mengurangi hal-hal yang menyebabkan matanya jadi lelah, kemudian kerja ototnya menjadi over gitu. Nah itu katanya sih bisa meningkatkan. Kalau sekarang kan yang paling sering tuh anak-anak yang pegang ponsel gitu ya. Nah batasannya untuk anak-anak berapa jam sih? Ya biasa kita atur antara 1 sampai 2 jam sehari. Kemudian aktivitas luar, kalau maksudnya di luar rumah ya, yang dia bisa melihat jauh, jauh sekali itu antara 2 jam juga. minimal. Oh berarti harus seimbang nih, antara ketika, kapan mereka bisa melihat jauh, dan kapan mereka bisa melihat dekat gitu ya. Jadi mengapa dulu, kalau saya lihat ya fenomena sekarang kan, anak-anak banyak di dalam rumah, kemudian bermain, dengan aktivitas dekatnya itu, dibandingkan ketika kita dulu yang banyak bermain di luar ya. Betul, betul. Banyak bermain di luar, jadi sepertinya sih preferensinya, angka kejadiannya kecil dibanding zaman sekarang. Dokter bilang kan 60 sampai 70 persen gangguan mata pada anak itu disebabkan oleh faktor keturunan gitu ya. Kapan sih orang-orang dengan mata minus sudah wajib muas padai anak mereka gitu? Apakah ketika misalnya, bapaknya pakai kacamata, ibunya pakai kacamata, resikonya lebih besar, ketimbang salah satu aja yang pakai kacamata gitu? Ya, otomatis kalau bapaknya ada kelainan, ibunya ada kelainan, anaknya pasti lebih besar belum. Oh gitu, ya lebih besar ya? Cuman ini anaknya ibunya saja atau ayahnya saja gitu. Oke. Hukum alamnya. Nah, ketika tadi dok, ada nggak sih efeknya selain dalam jangka panjang, mengganggu dan menyebabkan ambliopia itu tadi, kalau misalnya tidak ditangani atau tidak segera menggunakan kacamata, apa sih yang bisa terjadi? Sebetulnya sih, yang jadi concern kita adalah, kalau itu sudah permanen ambliopianya ya. Jadi ambliopia itu masih bisa ditangani umur 8 tahun ke bawah. Jadi misalkan ada minus tinggi nih pada anak umur 5 tahun, sudah terjadi ambliopia, terus kita berikan kacamata, orang tuanya patuh, bisa insya Allah. Patuh ini dalam artian kacamatanya dipakai terus ya? Ya, dan ada obat juga kadang-kadang masih dalam penelitian. Baik, dok setelah ini kita mau bertanya hal-hal, yang biasanya umum dipahami di masyarakat, tapi kita nggak tahu benar atau nggak, mitos atau fakta lah kira-kira begitu ya. Setelah judah berikut ini, kalau Anda penasaran gangguan mata yang biasa terjadi pada anak, juga dengan beberapa pertanyaan, ataupun mungkin anggapan yang sering ada di masyarakat, tapi kan kita nggak tahu ya, kalau nggak tanya ahlinya ya, kita klarifikasi setelah ini di Sapa Kalimantan Barat. Anda kembali menyaksikan Sapa Kalimantan Barat, segmen favorit saya, kalau misalnya sudah membahas masalah kesehatan itu, adalah membahas soal mitos dan fakta. Kenapa? Karena ternyata banyak sekali hal-hal yang sering kita dengar di luar sana, dan kita yakini bahwa itu benar selama ini. Setelah ditanya ke ahlinya, kok katanya nggak begitu? Salah ternyata ya. Kita coba tanya satu-satu terkait dengan gangguan mata yang biasa terjadi pada anak. Nah, kita mulai satu-satu ya dok ya. Biasanya yang sering kita dengar begini, jangan pakaikan kacamata, karena biasanya makin lama atau makin sering pakai kacamata, ini bikin minus mata nambah. Benar atau salah? Salah ya. Kenapa? Karena sebetulnya penambahan minus atau penambahan ukuran kacamata itu, lagi-lagi ke faktor ini tadi, kebawaan ya. Kemudian faktor habitat di lingkungan. Jadi, kacamata fungsinya adalah memberi peluang supaya mata melihat sempurna. Jadi, kalau nggak pakai kacamata, otomatis nggak bisa lihat bagus dong. Hanya berapa persen dari yang seharusnya dia bisa lihat. Serus persen lah kita. Oke. Nah, jadi tidak ada yang mengatakan bahwa dengan kacamata dipakai terus-menerus, minusnya lagi nambah gitu. Oh, nggak ya? Salah ya dok ya, Marty. Jadi, sebetulnya fungsinya adalah untuk memperbaiki penglihatan. Untuk mengurangi tidak. Atau malah mempernambah apalagi gitu. Oke, berikutnya ya dok, ini juga sering biasanya didengar. Kalau minus mata masih rendah, let's say misalnya di bawah 3 atau di bawah 2, misalnya minus mata baru 1 atau 0 koma, nggak perlu pakai kacamata. Benar atau salah? Ada benarnya, karena itu terutama yang dewasa ya. Terutama yang dewasa itu kan sesuai kebutuhan. Jadi, misalkan pada mata minus 3, itu sebetulnya dia hanya bisa lihat antara 2 sampai 3 meter aja. Maksudnya jarak dia melihat itu, tanpa kacamata itu sekitar 2 sampai 3 meter. Nah, itu enak nggak bagi dia gitu sebetulnya. Kan pasti nggak enak ya. Jadi, ketika dia ingin sesuatu yang lebih baik atau mencapai maksimal optimal, itu dia harus pakai kacamata. Nah, kalau misalkan dia nggak pakai, sebetulnya nggak masalah. Karena tergantung kebutuhan ya. Tapi beda kalau pada anak. Jadi, pada anak terutama di bawah 8 tahun, seperti yang saya sampaikan tadi, minus 3 itu risiko tinggi. Kalau dia tidak pakai, maka akan terjadi ambilopia. penurunannya turun, apa, turun tajam pelihatannya. Oke, berarti ini ya yang harus dipahami. Nah, ada lagi. Anak kecil harus banyak-banyak makan wortel biar matanya tidak minus atau biar matanya tidak bermasalah. Benar atau salah? Kita poinnya adalah pada wortelnya ya. Wartelnya itu kan sebetulnya vitamin. Vitamin A, vitamin A ya. Dan vitamin E mungkin ya. Jadi, nggak benar juga. Kalau banyak makan wortel minusnya bisa hilang. Oh, nggak. Ya, salah. Karena sebetulnya, tadi seperti kita jelaskan di awal, minus itu sangat tergantung pada bawaan dan habitnya, kebiasaannya. Oke, jadi bukan hanya karena makanan mata-mata ya. Makanan kan suplemen saja. Untuk memberi nutrisi ke saraf matanya. Ada juga yang lagi hits. Saya nggak tahu sekarang, tapi beberapa tahun yang lalu itu sempat hits sekali. Mengkonsumsi chlorophyll, itu juga bisa menyembuhkan gangguan pada mata. Benar atau salah dok? Chlorophyll itu, ini ya, kayak ganggang ya. Kalau nggak salah saya. Terusnya saya belum pernah baca penelitiannya. Nggak ada. Mungkin, ya ada mungkin ya, tapi sedikit sekali. Karena kalau misalkan itu berhasil pun, pasti kita blow up lah ininya. Dan selama ini, satu, dua, tiga tahun terakhir, saya nggak pernah mendengar gitu dari ahlinya juga yang menangan masa itu. Ya, intinya sih kalau suplemen oke-oke aja. Kita nggak akan menghalangi kalau mau mengkonsumsi gitu sepanjang itu baik. Tapi bukti medisnya memang belum ada. Anak kecil harus sering dibawa untuk lihat yang hijau-hijau. Supaya matanya ini katanya. Bagus. Tidak mudah terganggu banget nggak sih dok? Ya, ini kaitannya yang tadi. Distance activity ya. Aktivitas, outdoor activities ya. Jadi outdoor activities itu memang kita arahkan untuk melihat objek-objek yang hijau ya. Yang hijau itu kan dan jauh gitu ya. 6 meter ke atas gitu. Hijau itu kan memberi efek relax. Jadi mata itu menjadi relax. Kemudian otak juga menjadi relax. Sehingga tidak akan berpengaruh ke ininya. Oke, itu berarti 6 meter tadi ya. Berarti bukan, saya tuh pernah dengar kalau misalnya terbatas waktunya untuk jalan-jalan lihat yang hijau-hijau, boleh disimpan misalnya pot bunga aja yang penting warnanya hijau. Nggak, yang nggak begitu ya. Karena poinnya tadi. Di aktivitas jarak jauh itu tadi ya. Outdoor activities. Oke, itu yang penting berarti Pak B.I. Banyak sekali juga yang salah berarti ya selama ini yang berkembang di masyarakat. Perlu, perlu kita ini. Perlu kita sampaikan. Oke, banyak membaca, mempercepat atau mempertinggi resiko menggunakan kacamata? Banyak baca, saya kira di aktivitas ya. Karena dia aktivitas dekat bisa berpengaruh. Oh, memang iya ya. Apakah ada cara membaca ataupun trik-triknya supaya membaca ini tidak mudah mengganggu? Pertama, memang jarak baca kan. Jarak baca kita atur supaya nggak terlalu memberi beban pada mata untuk melihat lebih dekat gitu kan. Kemudian pencahayaan cukup. Posisi. Posisi itu kalau bisa yang ke bawah ya, jangan ke atas. Berarti nggak boleh baca sambil tiduran gitu ya? Tiduran, tidak kita anjurkan. Harus posisinya duduk. Posisi yang enak, posisi yang down gitu. Lebih-lebih ini. Ini juga berlaku kalau misalnya lihat ponsel atau apa gitu ya. Sama. Oh, nunduk ya. Nggak boleh sambil baring gitu ya. Atau sejajar gini. Sejajar. Karena di kantor kan juga ada yang namanya vision syndrome ya. Computer vision syndrome itu matanya ini, lelah. Karena terlalu lama. Terlalu lama di meja kerja. Tidak ada jeda. Nah, itu juga berpengaruh. kesana. Oke, berikutnya dok. Anak yang memiliki gangguan pada mata, Mino, salah satunya, ini pasti juga akan memiliki keterbatasan dalam aktivitas fisik. Betul, iya. Oh, benar ya? Iya. Jadi, yang paling berpengaruh kan di sekolahnya. Aktivitas fisik, saya kira sih tidak. Kalau dia bisa pakai kacamatanya dengan baik, kepatuhannya bagus, tidak akan menghalangi. Tapi, kalau untuk pembelajaran di sekolah, nah itu, saya kira itu maksudnya ya. Jadi, berpengaruh ke tingkat prestasinya, begitu. Karena kan tidak jelas nih huruf-hurufnya. Nah, mungkin ada orang tua yang di luar sana yang mungkin bingung, aduh, anak saya kalau misalnya dibawa periksa, ini gimana ya caranya? Kayaknya matanya ada gangguan nih, kurang jelas gitu ya. Tapi, tidak tahu. Belum bisa baca, belum bisa tulis. Apa yang bisa Anda sarankan? Kalau anak memang agak susah-susah gampang. Terutama yang belum bisa verbal ya, belum bisa bicara. Yang paling gampang sebetulnya kita lihat responnya. Lihat responnya terhadap mainan mungkin ya. Ketika kita berikan mainan di depannya atau jaraknya agak jauh ya. Itu gimana responnya? Apakah dia oke? Kenal dengan benda itu atau tidak? kemudian biasanya kalau yang sudah tingkat yang parah itu biasanya diserta dengan juling. Oh, oke. Juling walau juling curi ya. Juling curi itu artinya julingnya enggak setiap saat ada. Nah, itu juga bisa jadi tanda gitu bahwa mungkin ada kelainan di matanya. Dok, ini adalah satu menit terakhir. Apa yang ingin Anda sampaikan untuk kalau anak-anak pasti yang disampaikan orang tua ya. Pesan-pesannya untuk orang tua di rumah terkait dengan gangguan mata pada anak. Silahkan. Jadi, buat semua orang tua saya harap kita mengharapkan sekali orang tua juga aware terhadap fenomena ini karena fenomenanya sedang meningkat ya. Gangguan minus plus silinder pada anak. kemudian pada prematur juga ya. Bayi-bayi prematur itu juga risiko tinggi untuk mengalami hal ini. Sehingga saya kira orang tua sekarang banyak yang sudah cerdas ya. Jadi, jangan ragu lah kalau misalkan sudah ketemu misalkan anaknya agak aneh nih perilakunya ya. Nonton terlalu dekat mungkin ya. Atau suka berkedip atau suka agak julingkan matanya atau nengokkan menengok dengan apa sih kita bilangnya head turn ya. Ke kiri atau ke kanan atau gini head turn itu yang gini ya. Terus yang head tilt gini. Nah itu mungkin mungkin ada kelainan. Jadi, jangan ragu untuk periksa ke ahlinya baik itu dokter umum boleh kalau gak bisa dokter umum dokter spesialisnya atau tenaga kesehatan lain yang yang terlatih sehingga bisa kita cegah di awal sehingga anak-anak juga walaupun mungkin efeknya tidak akan separah penyakit lain ya tapi kita bicara masa depan anaknya nanti. Baik. Kan kebayang ya kalau misalnya anak tidak bisa melihat terus prestasinya terganggu dan kemudian simulus lain orang tua pasti sangat gelisah. Dokter terima kasih banyak atas waktunya kita tunggu lagi nanti lain kali datang lagi kemari berbagi lagi dengan berbagai tema lainnya terkait dengan gangguan dan masalah yang biasanya terjadi pada mata. Nah ini adalah akhir dari perbincangan saudara Anda masih bisa menyaksikan sajian menarik lainnya di Sapa Kalimantan Barat hanya di Kompas TV independen terpercaya. dan itu adalah sajian terakhir di Sapa Kalimantan Barat hari ini terima kasih atas perhatian Anda saya De Citra Rahmatika atas nama teman-teman yang bertugas pamit undur diri dari hadapan Anda selamat pagi sampai jumpa Kompas TV independen terpercaya selamat pagi